Nah ini kopi Robusta yang ditanam almarhum ayah saya, pendeta William Yeh rusak. Jenisnya, jenis Robusta. Jadi setelah dipetik, pilih ditumbuk menggunakan lesung untuk melepaskan kulitnya. Nah ini bijinya, jadi dari besar begini, nah itu aja, kecil aja bijinya. Kulitnya yang tebal, kulit ari, eh bukan kulit ari, kulit luarnya nih. Setelah ditumbuk, nah ini dijemur. Dijemur sampai kering. Katanya kalau ditumbuk begini, lebih wangi, lebih harum daripada yang direndam air atau direbus. Jadi ini kopi Robusta. Asli Antutan. Biar harus di PD lagi, disortir nanti supaya bagus. Nah ini yang punya kebun ini. Ibu Dolvina. Wah. Hehehe. Tempil numbuknya. Wah. Tuh lagi banyak. Mantap Ibu Dolvina ini. Masih kuat menumbuk kopi. Wah ini. Lesungnya, alunya. Aduh berat betul ini. Iya. Ini alunya. Oh. Terlalu berat nih Mak. Memang. Emang berat, alunya harus berat. Wah. Kalau jaringan mana bisa. Nah tuh. Bukan gampang-gampang. Bikin kopi asli ini. Bukan gempeng-gempeng yang kuku berueng ini. Kok banyak buahnya kali ini. Hmm. Kalau cepat dipetik tadi mungkin sampai tiga kawong tuh. Banyak ya. Dua kawong nih. Biasanya dulu penuh itu aja. Hmm. Ini yang sudah ditumbuk terlebih dulu. Yang ditumbuk lebih awal. Begitu loh dia. Cuma ini belum ada panas ya. Tidak ada panas. Masa hari ini. Tenggit. 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 Tenggit nanti baunya. Tenggit. 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 Quora kasih lagi. Tenggit habis dijemur. Udah mampak selepas ini. ya ini proses menumbuk ya buah kopi nah tidak gampang tamak dolfina ini yang tadi kami tumbuk lumayan pegel 3 kali muat lesung pegalnya 1 minggu 1 3 4 5 5 6 6 9 10